Halo Halo guys welcome back to my channel dan ini adalah episode kedua kita di seris sekalian mode FIFA 20 tentunya dan kemarin episode 1 kita kan sudah mengecek semua jenis objektif kita mulai dari yang very low sampai yang dengan paling tertinggi yaitu critical yang artinya objektif tersebut harus benar-benar kita selesaikannya karena critical dia statusnya jadi sekarang kita coba mungkin melatih pemain ya karena di FIFA 20 juga kermut itu ada trainingnya cuman mungkin sistemnya agak berbeda ya dengan pes nah ini dia training nah disini ada 5 yang bisa kita latih lima pemain yang bisa kita latih sekaligus secara bersamaan dan kita mulai dari striker striker mungkin si Rashford dia password ini sprint speednya lumayan sih semain tinggi 95 terus ada winger juga nih kita punya striker cuman gua ya cuman ada si Rashford dan Greenwood jadi eh mungkin saya latih si Rashford aja nah ini dia ada empat macam ya strikernya memiliki difficulty yang masing-masing berbeda mulai dari isi medium dan hard jadi eh isi tempel muda mediumnya yang kelas menengah dan hard yang paling sulit ya jadi eh kalau mau trainingnya berhasil ya disarankan yang medium saja atau yang isi tapi ya yang hard juga tidak apa-apa ya seharusnya sih bisa selesai dengan baik dengan eh pemain seperti Rashford dan ini dia winger kita senior squad semua ada Pereira James Chong dan juga Martial tentunya jadi ini ada race against the clock difficulty-nya hard keep on the pace difficulty-nya easy one on defend gate medium ya difficulty-nya dan one on bucket race itu hard difficulty-nya mungkin saya pilih hard saja dan ini yang ketiga apa ya seharusnya sih middle ya middle middle field Hai kemudian ada centerpex juga nah ini middle field ada banyaknya levit, gonges, garner, dan matic juga ada tentunya apa-apa yang terjadi ya eh apa lagi nih ya Rashford tadi sudah nih goalkeeper kalau goalkeeper sih si degia nggak usah ya karena sudah sangat tinggi tentunya over ratingnya ada Mitchell di fullbacks ya ini defender kita back-back ini mungkin si download ada pilih fending skenario ini hal yang baru ya tidak sama dengan training yang ada di pes karena eh dia sistemnya cuman lima terus kalau di pes itu bisa kita latih trainingnya dan ada dia kalau di pes ada dua ada training dan skill training skill training itu yang hanya bisa dilatih satu pemain saja setelah selesai baru bisa dilatih pemain lain lagi dan tidak semua pemain bisa dilatih skill-skill tertentu misalnya namanya skisor skillnya nah itu hanya pemain-pemain tertentu saja yang bisa dilatih dengan skill tersebut kalau di Viva ini dia sistemnya seperti tadi ya jadi lumayan beda dari pes dan tentu saja cukup menarik karena memberikan pengalaman baru buat kita buat saya tentunya karena sejauh ini baru pertama kali untuk melatih pemain di career mode nah ini ada latihan sedikit jadi tadi sistem training itu ada yang kita mainkan sendiri dan ada yang otomatis ya ini saya pilih mainkan sendiri dulu entah kenapa saya mau coba aja dulu nanti kalau setelah ini baru otomatis dan tentu saja untuk eh mainkan sendiri secara manual ini tentu ratingnya mungkin akan buruk ya hasilnya dibanding dengan yang eh otomatis nah tadi di keterangannya kita disuruh try harder nah ini saya quit aja kita lihat ya hasilnya mungkin jelek pasti nah kita dapat F tentunya sangat jelek ya F dan ini kita simulat drill eh yang tadi otomatis ya saya bilang dan dapat A B C O hanya satu saja yang C mungkin karena itu pilihan trainingnya tadi adalah hard jadi agak sulit untuk mendapat rating yang baik cuman dapat C doang tadi dan ini eh oh ya di sebelah kanan ini ada drawing apa ya UL ya EF Europa League eh betul Europa League Manchester United jadi eh di kedua series kita Master League maupun career mode ini kita sama-sama memainkan eh klub yang eh musim awalnya itu berada di Eropa League bukan champion ya tapi tidak apa-apa nanti musim depannya ya semoga kita finish di posisi yang memungkinkan kita masuk ke League champion karena itu juga termasuk objektif kita salah satu objektif kita ya dari pemilik klub jadi oh ini ada message dari Degia ucapan apa ya ini apa namanya selamat datang ya gitu kita jawab saja kita cukup exciting ya sebenarnya jawabannya bagus-bagus semua tadi ya ada tiga pilihan tadi tapi semuanya mengarah ke jawabannya yang bagus cuma perbedaan ke atas saja scout report nah ini dia ada standing match juga notification machine no no new item kita play match dulu melawan apa ya ini asmonako ya sepertinya asmonako kita pakai baju karena asmonako home jadi kita pakai baju way aja yang warna hitam cukup keren jersey emu ini oke kita atur formasi ya no ini formasinya juga cukup berbeda ya dengan pes tentunya jadi saya mohon maaf kalau agak sedikit ngaco atur formasi nya ya karena ya baru pertama kali juga kemudian ada perbedaan sedikit dengan pes mengenai kondisi pemain disini kita tidak menemukan kondisi pemain lagi fit atau tidak seperti di pes ya ada anak panah nah kalau ini eh enggak ada semuanya fit kecuali pemain yang sederah tapi kita belum punya pemain yang sederah jadi semuanya bisa dimainkan nah ini ada latihan ya kalau di viva setiap kali kita baru memulai suatu apa namanya pertandingan itu ya ada kayak gini tapi bisa di skip kok itu ada press option button to play jadi kalau sudah eh apa namanya merasa bahwa sudah menguasai tombol-tombol di viva ya kita skip aja latihannya nah ini dia kita di European International Champion Cup sini ada komentatornya Derek Ray tentunya dan Lee Dixon tentunya komentator yang masih fresh buat saya sendiri tentunya ee karena ya baru pertama main viva kurang tahu ya kalau ee pemain viva yang dari sejak kelangga mungkin sudah bosan juga sih dengar ini ini kayak saya di press kan bosan bener dah dengar Jim Beglin Peter Dur ya aduh nah ini ada keterangan player to watch ya berbeda lagi dengan ee seri press yang tak ada sama sekali player to watch nya ini dia pelatih saya sendiri manager seharusnya nah ini dia ee salaman ya salaman antar pemain yang juga kita tidak temukan di seri press tentunya afi dek ya keeper terbaik kita oke kita oleh Monaco terus ini starting Monaco starting 11 ya oke ini dia formasi nya dan Manchester United starting 11 ada ini kita turatur sedikit dulu saya mau coba oh sudah benar ya kameranya oke sudah disetting tadi ya as Monaco sekarang lebih mendemani sih pertandingan sama seperti press kita di kalah position selalu crossing tadi waduh waduh degea david degea ya namanya penyebutannya degea degea oke corner kick buat Monaco ya ada gol lovin disana wuh berbahaya tadi jemerson masih corner kick corner kick kedua untuk as Monaco as Monaco sendiri bisa dibilang klub kedua terbaik ya di Perancis yang pertama kan sudah pasti PSG dong kedua ini ah Monaco James sekarang wuh bucok mampu ke saya notice sedikit mengenai pasing pasing ada di FIFA ya menurut saya lebih gampang sepertinya pasing-pasing di FIFA ini lebih akurat jatuh pasingnya sementara di PS makin hari makin kesini pas-pas yang baru seri-siri terbaru itu agak sulit ya mesti bener-bener diarahkan ke pemain kalau tidak ya bisa salah pasing ini agak enak ya pasing-pasing pendek namun kalau true ball wuh namun kalau true ball saya masih tetap lebih suka true ball di PS lebih entah kenapa animasinya lebih enak aja gitu dilihat lebih halus saja ya corner corner pertama untuk MU closing tadi wuh Panisaka John Mata sekarang James 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 lagi John Mata ada ke Pogba John Mata wow tindangan apa tuh pak John Mata menit ke-16 sekarang ya John Mata mempun ke Rashford wah dilanggar tadi Rashford keras sepertinya kartu kuning dong set good harus dong kartu kuning oke area yang cukup berbahaya tadi cukup dekat dari wow cukup dekat dari kotak penalti dan tentu saja Rashford yang akan mengeksekusi sebenarnya bisa jawab Pogba sih tapi ya Rashford aja sah ini dia keeper sedang mengukur-mukur mengukur tanah dia nah kita lihat ini free kick pertama saya di FIFA kita lihat apakah sulit atau ya taktikal free kick disini ada penjelasannya mengenai timing dan blablabla blablabla dan kita coba ya arahkan ini unlocknya kayak agak sulit sih untuk mengarahkan disitu shooting dan wuh gol wow percobaan pertama free kick dan langsung berbuah gol-gol pertama kita dari free kick wow ini ini saya sama sekali tidak menyangka sih karena waduh keren sih golnya tadi karena ya 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 free kick gitu loh yang eh harusnya sih ya sulit apa entahlah mungkin ini cuma kebetulan saja atau bagaimana ya nanti kita coba lagi di kalau misalnya dapat free kick lagi kita coba lagi tapi ya wow sih ok gol pertama kita cukup mengujudkan ya gol pertama berasal dari free kick kita lihat ini apakah itu cuma kebetulan belaka atau memang saya yang lumayan bagus ya dalam menjaga kesimbangan tadi kan kalau dilihat tadi untuk mengerahkan bola ke situ itu kesimbangan dari analog itu mesti dijaga nggak bisa di hold ke satu titik saja dia pasti akan bergerak titiknya ya tadi titik target dan itu mesti nggak di di apa namanya diseimbangkan ya dia punya analog baru mengarah ke titik yang kita inginkan dan tentunya tidak tidak mudah tadi ya cuman mungkin kebetulan saja dan suit powernya juga saya pikir tadi itu kurang ya suit power tadi ternyata udah pas malah bolanya berada pas di pojok kanan gawang dari Monaco jadi itu tadi kalau di PES mungkin itu agak kurang ya powernya karena sepengetahuan saya di PES itu kalau barnya segitu powernya itu paling kena pemain yang menjadi pager tadi ya seperti itu nggak lolos barisan itu tadi barisan pagar dari As Monaco tapi ternyata tadi tendang dari Ashford itu lolos tapi kembali lagi ya tidak semua pemain seperti bisa barnya sama seperti itu ataupun arah apa namanya titiknya bisa ke situ semua tergantung dari skill player seperti saya ini dan skill pemain tentunya kalau bukan Rashford tadi ya mungkin nggak masuk dengan ukuran parah segitu jadi ada banyak faktor yang mengerti tendang bebas itu kalau akurasinya pemain semakin bagus ya otomatis semakin arahnya itu semakin tepat oke itu Minai sekarang apaan bisa kah penkepuk bah Bobong penkepuk Johan Mata sekarang oke oke Rashford tempat ke mata dishooting wah dan mudah saja loh bagi SI keeper dari Asmonaco dan ini saya notice di Viva ya untuk defending itu agak sulit banget untuk defendingnya sama saja dengan Viva wah bahaya tadi sama saja dengan Volta ya seri Volta itu kita tekan R1x itu dia hanya menjaga dengan menjaga pemain yang kita pemain yang sedang membawa bola lah membawa bola jadi dia nggak benar-benar melakukan tindakan yang untuk merebut bolanya dia cuma menjaga jarak seperti itu ya seperti ini dan saya masih kurang tahu sih apa gimana caranya berbahaya tadi uh hampir kalau di pass kan R1x ya dia otomatis buru ya tuh pemain terus dia berusaha merebut bolanya ini nggak sih atau mungkin kita harus mengarahkan otomatis ya nggak perlu pakai X tapi nanti saya coba pelajari lagi ya jadi halal time tadi sudah selesai dan kita unggul 1-0 kita langsung masuk ke babak kedua saja ya kick off babak kedua apaan bisa kah Pogba sekarang siapa itu namanya tadi Ashford dishooting oh masih ditanggis loh parah tendangan cukup peras cuman agak mengarah ke keeper tadi ya oke eh bola dikuasai sekarang oleh pemain Asmenako Onyekuru aneh bener itu nama Onyekuru Fafri sekarang dikuasai oleh MU lagi apaan bisa kah agak aneh sih sebenarnya MU oh James waduh offset kah perubahan tim pemain ya lupaan Internasional Cup eh agak aneh sebenarnya Mb pake jersey hitam ya karena kita sama-sama tau julukan Mb itu The Red Devil ya setan merah ya jesi kalau bajunya warna hitam ya berarti eh Black Devil dong setan hitam hahaha gimana ya kita hormati eh apa namanya lawan kita yang home sekarang posisinya ya meskipun sebenarnya bukan kandang mereka juga sih tapi posisi mereka home jadi kita memutuskan untuk away saja sekalian melihat jersey emi loh yang warna hitam ok crossing gagal tadi pemain dari Asmonako mata sekarang Pereira Rashford cepat sekali Rashford Pogba ok Rashford lagi nah itu umpan-umpan passingnya itu di FIFA lumayan terarah ya lumayan gampang cuman dia agak sulit kalau di defending oh hampir tadi crossing dari main kita aduh kartu kuning loh Alexander Golovin dapet kartu kuning dari Wasip kenapa ya tadi ini ke 65 sekarang di Bapak Kudu ini kita lebih diteken ya lebih nah wow wahai Jovetich crossing wah good job DG ya good save waduh waduh panik Pak Shaw langsung dibuang aja tuh bolanya Henry sudah beberapa pemain dari Yasmonako yang digantikan tadi wow good save lagi DG ya ke Rashford dan iya bola out kita coba ganti pemain dulu ya si John Mata kayaknya mesti diganti nih John Mata ee paling lingkar mungkin ya lingkar matic cam cam m center ya center center oke kepala ganti pemain John Mata lingkar masuk oke balde ke Bakoyoko what nama macam apa itu balutore balde sekarang empen ke Agustin maksudnya namun di wow berbahaya tadi buang jauh ke depan Dapat lagi pemain Monaco Gelson Agustin oh good job tadi waduh gagal tadi pemain belakang kita salah umpan tadi dia yang memasuki akhir-akhir pertandingannya menit ke-80 sangat berbahaya disini dimana stamina pemain sudah terkuras dan tentu saja koncentrasi mereka semua sudah berkurang ya jadi sering sekali terjadi kesalahan-kesalahan yang fatal mengakibatkan ee terjadinya goal Agustin umpan ke balutore pakai Yoko namanya luar biasa namanya ya Agustin shooting wuuu bahaya sekali tadi sayang belum montar get dari Monaco masih ada pergantian dari Monaco sepertinya sudah bener ya timenya ya 5 menit tuh kalau 10 menit kelamaan karena ternyata di FIFA ee 5 menit itu maksudnya 5 menit babak pertama 5 menit babak kedua jadi totalnya 10 menit juga enggak sama kalau di PES di PES kalau 5 menit ya berarti keseluruhan satu pertandingan itu 5 menit jadi kita mesti setting di 10 menit nah 10 menit baru 5 menit pertama dan 5 menit babak kedua jadi totalnya 10 menit kalau di FIFA enggak gitu jadi ee hitungannya itu per babak ee berapa menit kalau kita pilih 5 menit ya berarti per babak 5 menit jadi totalnya 10 menit sih satu pertandingan full oke memasuki masa injury time pertama waktu tadi 2 menit saja dan sekarang sudah berlalu 1 menit lebih aa 2 menit sekarang iya dan ya kita menangnya di pertandingan pertama kita turnamen per musim kita kita menang dan itu adalah hasil yang cukup baik untuk awal karir saya sebagai manager MU dan memenangkan pertandingan seperti ini ya lumayan ya Ashford tentunya 1 gol dan ee klub yang kita hadapi juga bukan klub abal-abal ya jadi saya rasa ini kemenangan yang sangat berarti sih ini dia match fight nya ada shoot 11 dari Monaco 7 dari kita on target nya ada 5 dari kita not battle dari 7 5 on target itu sudah lumayan sekali sih Eropan International Cup sekarang eh nah ini ada beritanya tadi S Monaco eh berhasil di kalahkan oleh MU ya ini saya masih kurang mengerti sih menu-menu dari Viva ini jadi ada banyak sekali yang masih perlu saya pelajari dulu kita save dulu ya jangan sampai ee misalnya nggak diminta-minta listrik padam ya waduh gak hawat itu kita save aja dulu biar aman ya oke oke nah ini sekarang kita home yang melawan Benfica bukan klub abal-abal juga lagi nih Benfica kita home jadi kita coba pakai ya gersi merahnya sesuai dengan nama dari julukan MU setan merah tentunya dan oh si Rashford 83 ya center dia striker sih Greenwood 67 rendah sekali dia nah 87 banding 83 itu jauh masih bingung saya untuk mengganti siapa sih yang diganti hmm siapa ya ini di pemainnya sudah bagus-bagus semua sih pemain skut utama cuman perlu rotasi ya mungkin ini yang agak kurang stamina nya sih perlu diganti ya oke kita advance lagi nah ini ada latihan seperti biasa tadi suruh tackle dia dengan kotak hmm dapat tadi dapat lagi jadi ini kita diarahkan otomatis ya oke dapat dong kalau cuma segitu mah eh kocak juga sih latihan nya nah oke ini dia pertandingan kedua turnamen promosim kita ee MU versus Benfica dari Portugal oke Derek Ray dan Lee Dickson lagi oh ya di oh ya di FIFA katanya itu kalau kita main di kompetisi yang ee misalnya promosim atau cuman liga biasa ya itu komentatornya mungkin sama tapi kalau kita main di liga champion itu berbeda komentatornya dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat bagus nah kenapa karena ya membuat ee suasana jadi semakin berbeda begitu ee liga biasa dengan turnamen seperti liga champion liga champion ini kan turnamen yang sangat-sangat ee bergengsi turnamen utama terbesar antar klub dan tentu saja yang paling ditunggu-tunggu jadi kalau orangnya yang komentator maupun analisisnya itu berbeda mereka dihususkan untuk ee berkomentar di liga champion saja ya tentu saja suasana dan ee atmosfer itu pastinya tentunya lebih berbeda ya dibanding match biasa jadi kita semakin tahu bahwa oh kita ee berada di kompetisi liga champion bukan lega abal-abal bukan pertandingan biasa ini pertandingan yang penting dan membuat ee suasana semakin tegang ya semakin ee berdebar-debar kita punya ee jantung jadi ya hal yang berbeda itu sih semakin banyak perbedaan di liga champion ya dengan mendengar lagunya saja sudah wow itu itu hal yang aduh luar biasa luar biasa liga champion jadi beneran kita bisa mainnya di musim depan jadi saya juga bisa melihat ee ee di viva itu seperti apa kalau kita main liga champion ya mumpung masih resmi lisensi loh jadi saat yang tepat memang untuk mencoba ya di tendangan yang datar di rush masih ditepis tadi corner pertama buat emu oke tadi gagal jatuh tadi pada dia oke tanda pelanggaran tapi wasit mengatakan play on raskford pemain player to watch di manchester nya tuh hai tadi kalau si luka aku itu udah pindah resmi ya transfer nggak sama sanchez sanchez cuma dipinjam saja di inter ter ayah tadi gaya umpan waduh gagal kan pak umpannya ini stadionya viva sih unik juga sih karena ada semacam kayak apa itu ya ee kayak kotor sih kotoran di lapangan itu sampah ya apa ya itu di pes nggak ada sih yang seperti itu jadi hal yang baru juga ee kalau punya budget lebih sih enaknya beli pes sama viva setiap tahun sih karena kita bisa melesakkan ee apa namanya perbedaannya ya experience nya makin bertambah juga dengan memainkan game 2 kedua game sepak bola terpopuler ini dan tentu saja ya tas bisa melihat ee yang mana dari mereka ini yang ee mempunyai atau menawarkan perubahan yang signifikan kepada kita penggunanya nah contohnya di pes ini dari 2019 ke 2020 itu sudah cukup banyak sih perubahannya utamanya dari seri master league nah master league itu remasternya saya tunggu-tunggu ya dari seri pes terdulu dan akhirnya ada di 2020 meskipun masih banyak ya menurut saya kekurangannya masih banyak yang sebenarnya harusnya sudah dimasukkan namun belum ada tapi ya not bad lah mungkin di 2021 nanti bisa ada lagi sih fly emirates sponsor dari benvika menit ke 25 sekarang skor masih kosong-kosong belum ada serangan yang cukup berbahaya dari kedua kesebelasan Jota Jota ke Fernandes sekarang divisi Fernandes kembali Tavares satu-satunya tim yang mungkin agak berat sih nanti Milan yang disini tapi saya kurang tahu apa kita berhadapan nanti atau bagaimana ya ini ini gagal tadi umpan dari main kita boot sekali tadi mata sekarang oke show umpan ke mata Rashford masih Rashford cuti mungkin oh di blok tadi bagus sekali bloknya pemain dari benvika sekarang coba menyerang crossing yes wow kesalahan tadi dari pemain belakang kita ya mencoba mengumpang tadi tapi ya ternyata yang menerima ya pemain lawan di hampir tadi ya kebobolan janganlah usahakan kita menang di turn on promotion kita harus serius nah Rashford one on one shooting waduh kok enggak gol gitu aduh sayang sekali itu pulau yang terbaik kita selama sepanjang pertandingan ini gagal tadi kok bisa mengarah ke ini ya ke keepernya tuh gagal money nggak itu bisa dibilang pulang terbaik tadi ya aduh oke PZ dan diterima oleh James sekarang PZ kembali lagi sekarang James ke mata sekarang Tommy Knight ini waduh gagal tadi dia ya memasuki injury time babak pertama aduh aduh good job lagi ya Pogba ada kejuan mata ya oke halftime result kita lihat sejenak dulu eh statistiknya oke rhythm the match dan ya kick off babak kedua sekarang eh Benfica aduh agak sulit ini ayo come on kita pasti bisa ini ya ya ini ke Mount Termini oke oke good job Pereira sekarang sendiri disana Andreas Pereira masih Pereira waduh mengapa gak disepak diumpan lah agar tadi padahal cukup baik peluang tadi aduh 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 tafares masih Rashford ya pilih well it's not been a great first off of football as far as he's concerned he's concerned he's concerned here here mana sekarang Pogba kemungkinan James di blog bagus tadi kaya sama dari pemain ini tapi sayang di blog tadi syuting dari pemain kita ini apa ya august next fixture oh pergantian pemain sepertinya mata sekarang James iya kosong James maasih James pun ke mata syuting waduh gagal lagi loh belum kena tiang kali ya wah tiang pak sayang sekali pergantian pemain lagi dari Benfica Gabriel ini tafares out oke bermain-main mereka ya Gabriel oh oh penjauh ke Gimaldo tadi show aduh James Rashford ah si Rashford oh good job Rashford aduh gagal tadi terlalu banyak pemain yang mesti dilewati sendirian dia jadi good job good waduh 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 linggar tadi eh James oke James umpan ke ha 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 salah umpan tadi pak pak ini jauh waduh waduh kata gulip dapur santa jauh ke nge pereira waduh mcdini jauh waduh mcdini jauh nge jauh 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 sekarang mencuminai Rashford James di syuting dahan mudah saja bagi spieler Hai buntu saya kalau sudah berada di kotaknya dia agak sulit si nembus pertahanan si Benfica dari umpan-umpan pendek Hai sekarang Rafa staminanya sudah hampir habis ya sudah merah dia yang young Pereira sekarang sempat ke James James lukshow umpan ke Rashford sekarang Oke saya Rashford cepat sekali Rashford di syuting waduh masih ditepis lho Hai beberapa percobaan kita Hai masih kena lho tangannya tuh Hai kayak corner lagi buat eh emi you tentunya kita lihat ya Mungkin mata kembali diganti sama linkert metik ya Hai metik aja mungkin oke dan m tominae kita masukkan free hai 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 oke resumat Hai nekto minai out Hai meet ke 83 Aduh apakah skor akan berakhir kosong-kosong hai 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 kaya Hai di tinggi tadi oleh penjagaun dari Benfica hai 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 perjaya sekarang Fred indah love buka show pizi habis juga stamina zpz tadi sudah merah ya oke umpan jauh ke depan sana ada rafa out Oh tidak out loh Oh ada benturan fisik tadi terjadi oke out ya Pogba out in lingkar oke oke Pogba kamu istirahat saja ya Oh 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 hampir saja tadi masih marah-marah pemain dari Benfica ini ke-89 mid-minute yang sangat krusial yang hanya membutuhkan satu kesalahan saja dapat membuahkan goal crossing good job dia hai 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 kek perlu aduh papa hati-hati loh oke rasur tumpan ke James Hai lolos James luar biasa James sekarang shooting Yes dan menit ke-90 Wow menit ke-94 sih ya kenapa udah pertangan 4 menit 4 menit 20 lebih harusnya kan eh pertamanya cuma tiga menit tadi dan ini tentu saja akan mengakhiri pertandingan antar ini dengan Benfica tadi Hai Wow amazing ya sakit hati sekali pasti ya walaupun ya pertandingan pramusim doang tapi ya menang syuting yang menang syuting tadi disudutkan atau ah menyentuh tadi sedikit tangan dari keeper ya tapi posisinya di atas sangat sulit untuk diantisipasi Hai dan Wow pertangan dari James Oke dan habis ya Oh oke good job kita menang kedua pertandingan pramusim sekaligus Hai oleh yang baik ya iya ini dia bersalahan perlah manager winvika dan Hai emi you Aduh terlihat sangat kecewa ya pemain-pemain dari Vika menarik ya pramusim sekaligus sudah memetik kemenangan sih oke Hai 1-0 full-time dari kemarin kita menang 1-0 dulu Hai media kita Hai apa namanya advance saja dan matchbacknya ini sudah ada delapan kita ya on target punya enam oke Hai cuma dua doang yang off-target Hai milan menang 2-0 juga ya Hai media ada email tadi di office main-net port Oh kita dapat uang ya transfer budget loh 2 juta euro lumayan dan ya seperti biasa untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya hai 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 e hai 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 Terima kasih.